Kompas yang kami lanjutkan bersama saya Radis Saputro, Saudara Akademisi Roki Gerung terkait kebijakan Presiden Jokowi Dodo di acara konsolidasi buruh berbuntut panjang. Tidak hanya memantik unjuk rasa dan penolakan di berbagai daerah, Roki Gerung juga dipolisikan sejumlah pihak, diantaranya oleh tim hukum PDI Perjuangan. Aksi demonstrasi mendesak agar Akademisi Roki Gerung segera ditangkap terjadi di sejumlah daerah. Roki Gerung bahkan ditolak sejumlah universitas sebagai pembicara atau pengisi materi seminar. Maraknya unjuk rasa ini merupakan imbas dari pernyataan Roki Gerung yang diduga menghina dan memfitnah Presiden Jokowi Dodo. Ya, pada 29 Juli lalu, di acara konsolidasi aliansi aksi sejuta buruh di kota Bekasi, Roki yang saat itu menjadi pembicara menyatakan sejumlah pendapat terkait Presiden Jokowi, diantaranya soal kegelisahan buruh terhadap Omnibus Law. Dan kritik Roki Gerung terkait kebijakan Presiden Jokowi itu ternyata berbuntut panjang. Pada 2 Agustus, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP BD Perjuangan resmi melaporkan Roki Gerung ke Baris Krimpolri. Laporan yang dilayangkan bukan termasuk delik aduan, tetapi dugaan fitnah yang mengadung unsur sara dan memicu kegaduhan dan keonaran. Kita paham betul kalau soal delik aduan itu kita sepakat kalau delik aduan siapa yang dirugikan. Tentu dia kan harus dia melaporkan sendiri kan gitu ya. Maka setelah kita ikutin aluran seluruh pembicaraan dari saudara Roki Gerung, kita menemukan juga ada delik pidana terkait soal sara. Jadi terjadi keonaran, terjadi kegaduhan, bukti. Presiden Jokowi sendiri menanggapi santai pernyataan Roki Gerung yang dinilai menghina oleh tim hukum PDIB. Jokowi menyebut akan tetap fokus bekerja dan tidak ambil pusing dengan pernyataan Roki. Sebagai delik aduan, keberatan atas pernyataan Roki harus dilaporkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Presiden tidak akan melapor ke polisi. Saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Jendal Ma'arif itu, Pakil Ketua JPR, lalu EG Sudjana juga dihukum. Karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi aktif, semasa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan, dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun, kasus penghinaan adalah subyektif, dan sifatnya dilek aduan. Sehingga Refli menganggap aneh, dengan adanya pihak yang kemudian mempolisikan Rogi Gerung, padahal Jokowi tidak mempermasalahkannya. Kalau kita bicara mengenai penghinaan, penghinaan itu sesuatu yang sifatnya subjektif. Subjektif terhadap orang yang menerima ujaran tersebut. Kalau Pak Jokowi mengatakan itu masalah kecil, fokus kerja, lo kok orang lain merasa terhina? Itu kan aneh menurut saya. Kan kalau kita bicara, kita harus disiplin nih hukumnya, delik aduan. Lalu saya tahu, tiba-tiba akan dibelokkan kepada berita bohong. Lalu kemudian akan dibelokkan pada ujaran kebencian. Itu pun segaris bawahi, biar kita punya disiplin hukum. Bahwa kalau kita bicara tentang berita bohong, atau hoax, itu harus merupakan sebuah fakta. Bukan opini. Ini bukan pertama kali Roki Gerung dilaporkan ke polisi. Akademisi yang juga pengamat politik ini dilaporkan ke polisi sedikitnya 12 kali. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Mas Nirahmawati, yang saat ini berada di Mapolda, Metro Jaya. Mas Nirahmawati, penolakan dan desakan penangkapan aktivis Roki Gerung karena dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo ini terus menggema. Nah, sejauh ini sudah ada berapa yang melaporkan Roki ke polisi? Mas Nirahmawati, Iya, untuk dari Polda Metro Jaya sendiri, itu terkhususnya di Ditkrimsus Polda Metro Jaya sudah menerima tiga laporan terhadap Roki Gerung atas adanya dugaan penyebaran ujaran kebencian itu dari Relawan Indonesia Bersatu, politikus PDIP, dan juga organisasi sayap PDIP-DPN. Ini sudah ada tiga laporan yang diterima dan saat ini dari tadi kami sempat bertanya kepada Dirk Rimsus Polda Metro Jaya, Kompas Pol Adesafri, dan menyebutkan bahwa untuk dari laporan tersebut sudah diterima dan juga sudah masih dalam tahap penyelidikan. Dan memang untuk laporan ini masih diselidiki dan akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan juga terhadap saksi-saksi. Dan juga dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya juga akan melakukan koordinasi dengan beberapa ahli yaitu ada ahli pidana, ahli ITE, ahli bahasa, dan juga ahli sosiologi hukum. Dimana dari laporan yang melaporkan Roki Gerung atas adanya dugaan penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi Dodo lewat video yang viral, ini memang laporan ini sudah diterima dengan alasan merupakan laporan dengan delik biasa dan bukanlah delik aduan, Radi. Lalu Mas, ini mengapa ada perbedaan penanganan laporan kasus serupa di Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Polri? Iya, memang sebelumnya untuk dari laporan terhadap Roki Gerung ini ada di Polda Metro Jaya dan juga ada melaporkan di Bareskrim Polri namun laporan di Polda Metro Jaya ini diterima karena ini merupakan delik biasa sedangkan dari laporan yang dibuat oleh relawan Jokowi ini di Bareskrim Polri itu ditolak karena dari Bareskrim Polri itu menerima laporan terhadap pasal 218 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ini dari Bareskrim sendiri menolak karena memang ada perbedaan yang dilaporkan yang pertama itu dari Polda Metro Jaya itu melaporkan adanya dugaan penyebaran ujaran kebencian sedangkan untuk dari Bareskrim Polri itu menerima laporan pada pasal 218 ayat 1 KUHP itu tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ini untuk dari kita lihat dari laporan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu merupakan delik biasa dan dimana ini delik biasa pun siapapun dapat melaporkan namun sedangkan untuk delik aduan sendiri yang dapat melaporkan orang yang melakukan penyebaran ujaran kebencian ataupun hal lainnya itu adalah orang yang ditujukan atau maksudnya objek yang disebutkan oleh yang terlapor seperti itu, Radi Ya, meskipun Rocky Gerung menganggap ucapannya ini bagian dari aspirasi atau bagian dari kebebasan berpendapat namun sebagian pihak saat ini berpendapat bahwa itu ada unsur penghinaan terhadap Presiden Jokowi Dodo sehingga Rocky Gerung saat ini masih menanti delik apa yang akan diberikan dari laporan yang dilakukan oleh sejumlah pihak kepada Rocky Gerung terkait penghinaan Presiden ini terima kasih Mas Nih Rahmawati melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya dan sampai jumpa di video selanjutnya